Ku bersujud, ku bersyukur hanya padamu Ku bersujud, ku bersyukur atas rahmatmu Ku berdoa, ku berjikir atas namamu Ku serahkan hidup matiku hanya untukmu Alhamdulillah Sahabat, kata Ustaz, Alhamdulillahirrohbilalamin Segala puja, segala puji, dan segala rasa syukur Kita haturkan kepada Allah SWT Pada tema kali ini saya akan mengupas tentang sujud syukur Kita boleh bahagia namun jangan lupa Bahagia itu jangan sampai kelewatan Kemudian kita pun juga boleh mencintai kepada siapapun Namun ingat cinta yang sesungguhnya harus kita tujukan kepada Allah SWT Sahabat, Ustaz, jangan kemana-mana Setelah ini saya akan kembali Tetap dikata Ustaz Setiap orang yang ada di muka bumi pasti pernah merasakan momen-momen bahagia Baik itu memenangkan pertandingan, mendapatkan sesuatu yang diinginkan Atau bahkan selamat dari mara bahaya Cara mengekspresikan kebahagiaan setiap orang pun berbeda-beda Dimulai dari senyuman sederhana hingga menggelar sebuah pesta Begitupun halnya dalam pertandingan sepak bola Kebahagiaan akan terpancar dari para pemain dan supporter Bila tim jagoannya berhasil mencetak gol Berbagai selebrasi spontan pun dilakukan oleh para supporter dan juga pemain Kini fenomena perayaan gol dengan gerakan sujud pun bukan lagi hal yang asing Di kalangan para pemain sepak bola Mulai dari pemain kelas nasional hingga internasional Khususnya bagi mereka yang beragama Islam Bahkan sujud pun ada yang dilakukan secara personal hingga berjamaah Tentunya sujud tersebut dilakukan atas dasar rasa syukur terhadap Allah SWT Yang telah memberikan kekuatan dan kemudahan dalam menghadapi laga di lapangan Allah berfirman dalam Quran Surat Luqman ayat 12 Bersyukurlah kepada Allah Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah Maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri Dan barang siapa yang tidak bersyukur Maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi fadula yabani adam bil ilmi wal amal Wassalatu wassalam ala nabina wa habibina Wasyafiina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi az-zuma'in Segala puja dan pujihan yang milik Allah Tuhan semesta alam Yang telah mengkaruniakan kehidupan kepada kita Serta mengkaruniakan semua makhluk-makhluk Yang ada di muka bumi ini Yang insya Allah Kitalah sebagai halifahnya Yang bisa menikmati semua apa yang Allah ciptakan Jadi Kita harus bersyukur Adanya kita di muka bumi ini Allah menciptakan Semua makhluk yang bisa mendampingi kita Bahkan juga Makhluk tersebut bisa menjadi rezeki untuk kita Sahabat Ustaz Allah berfirman dalam Al-Quran Jika engkau menghitung nikmat-nikmatku Niscaya engkau tidak akan sanggup menghitungnya Jadi ketika Allah katakan dan Allah nyatakan Kita tidak akan sanggup menghitung nikmat Allah Coba kita bayangkan Nafas kita setiap saat hari ini Gratis Itu nikmat Kemudian kita bisa berjalan Kemudian kita bisa melihat Bisa mendengar Semuanya nikmat Allah Yang Allah berikan Secara kasih sayang kepada kita Artinya memberikan dengan kasih sayang Dengan ketulusan Allah karuniakan semuanya untuk kita Nah kitalah sebagai hambanya Harus bisa bersyukur Atas semua yang telah Allah berikan Kemudian bagaimana cara mensyukurinya Bentuk mensyukuri kita kepada Allah Adalah tentu Dengan senantiasa Kita harus selalu mengingatnya Pada dasarnya Ketika seseorang memberikan kebaikan kepada kita Tentu bukan hanya soal hadiahnya Tetapi Karena mengingat kebaikan dia tadi Begitupun juga kita kepada Allah Ingatlah Allah Karena Allah akan mengingat kita Faskuruni askurkum Waskuruli wala takfurun Maka bersyukurlah Kemudian Ingatlah Kepadaku Niscaya Aku ingat Kepadamu Bersyukurlah Dan jangan Mengkufurinya Jangan mengingkarinya Nah sahabat ustad Intinya Dalam hal ini Kita wajib bersyukur kepada Allah Kehidupan ini Allah yang memberikan Kemudian Kenikmatan hidup Juga Allah yang memberikan Kemudian Rizki Untuk kita hidup Juga Allah yang mengharuniakan Semoga kita semuanya Bisa diberikan jalan Agar kita bisa Selalu Mensyukuruni Menyukuruni Nikmat Nikmat Allah Fabi Ayy Ala Irobi Kuma Tukaz Ziban Maka Nikmat Tuhan Kamu manakah Yang kamu dustakan Jangan pernah Sahabat ustad Mendustakan Nikmat Nikmat Allah Selalulah Kita ingat Kepadanya Dengan selalu Ruku Selalu Sujud Kemudian Menyembah Allah Dengan sebenar-benar Menyembah Dan Ketika Sedang Menyembah Allah Jangan Menyekutukannya Dengan apapun Dalam hati kita Masya Allah Sahabat ustad Mengenai sujud syukur Dan bagaimana kita harus bersujud Termasuk Kalau kita kaitkan Dengan pertandingan sepak bola Bagaimana Dan harus seperti apa Kita bersyukur Kepada Allah Tunggu Setelah yang satu ini Saya akan kembali Semua itu Terjadi Karena memang Allah Berikan jalan Untuk bisa Memenangkan Pertandingan tersebut